Pendekar Latah Jelib 33. Bulim Tian Kiao coba menghimpun hawa murni, terasa di dalam perut seperti ada sebutir mutiara yang menggelinding kian kemari, kekuatan dalamnya sedang terhimpun sedikit semi sedikit tapi untuk memulihkan tiga bagian tenaganya saja kira harus makan waktu satu jam. Bagaimana, ada kemajuan tanya Hang Lei Moli? Bulim Tian Kiao tertawa getir, katanya, Jing Ye Au, waktu amat mendesak, aku ingin tanya kabar seseorang sudikah kau memberitahu kepadaku? Maksudmu Hoa? Hoa Koheng? Benar, bagaimana keadaan Hoa Tai Hiap? Kabarnya berada di Soatang bersama dengan pasukan Ong Ih Ting. Kemaren siang memperoleh kemenangan Gilang Gemilang di Lautan Timur, Wanyan Tekalu, The Chinong, terbunuh. Jing Ye Au sukalah kau mendengar nasihatku, kau sudah menengoku, kau harus pergi ke tempat Hoa Kok Ham membantunya. Dalam waktu dekat Hang Lei Moli tidak bisa menjawab Bulim Tian Kiao berkata pula, sukalah kau percaya kepadaku, aku bicara setulusnya. Aku bukan jelus dan iri hati kepada Hoa Kok Ham, tiada maksudku menyindir segala. Aku harap kau hidup untuk menemui Hoa Kok Ham, kalian berdua adalah teman karikku yang paling baik, ku harap kau pun percaya kepadaku, aku pun bicara setulusnya. Mungkin aku sulit keluar, tapi asal kalian bisa hidup bahagia, hidupku ini tidak akan sia. Ya lu Hoan Ih tengah menunggu kau. Memangnya kau sudah lupakan pambetmu? Bukankah sekarang tiba saatnya melaksanakan citamu? Asal ada secerca harapan melarikan diri, tidak seharusnya kau mandah duduk di sini menunggu ajal. Hati Bulim Tian Kiao seperti dipukul godam, seketika dia tersentak sadar, katanya, terima kasih kau memperingatkan kepadaku, baik, kita bergerak menurut keadaan. Baru saja Hang Le Moli mau memanggil kepala busu itu masuk, tiba didengarnya ada suara percakapan orang di luar, jelas ada dua orang tengah melangkah masuk. Kedua orang ini bukan lain adalah Jillian Cheng Xia dan Cu Tilo. Sudah tentu kepala busu itu heran melihat kedatangan Cung Cu, tanyanya, Cung Cu, kau pun kemari juga? Kenapa? Aku tidak boleh kemari? Bagai dayang suruh aku kemari, memangnya kau mau bukti? Tersipu kepala busu menjura, katanya, hamba tidak berani, tapi dayangmu berada di dalam. Katanya kau suruh dia kemari, ku kira kau tidak akan kemari. Cu Tilo kaget, teriaknya, Cung Cu, ini, ini, aduh. Jillian Cheng Xia turun tangan secepat kilat, kedua jarinya menutup ke Hun Bun Hiat. Hun Bun Hiat adalah salah satu jalan darah pelemas di antara dua belas siatu yang lain, kalau sampai tertutup dengan Jiong Jio Hoat, kepandaian silat setinggi langit pun takkan berkutik lagi. Begitu berhasil bukan kepalang senang hati Jillian Cheng Xia, sebat sekali dia menubruk maju dengan sejurus Liong Sing Jon Ching, jarinya mencengkram ke tulang bunda Cu Tilo. Taknya na cu Tilo ini cukup cerdik, waktu mendengar perkataan kepala busu tadi dia sudah tahu telah terjadi sesuatu, cuma dia belum curiga akan permainan cuncu ini. Begitu tahu gelagat tidak baik, segera dia gunakan kero menutup hiatu, maka badannya hanya sedikit kesemutan, tidak sampai roboh, cuma diapura sempoyongan, untuk memancing lawan. Jurus Liong Sing Jon Chum yang dilancarkan Jillian Cheng Xia baru saja menyentuh pundak Cu Tilo, SC Konyong Cu Tilo menghardik keras, cepat tangannya terangkat dan membalik, berbareng jarinya menggantol dan mencenowel, berbalik dia mencengkram pergelangan tangan Jillian Cheng Xia. Lue Kang Cu Tilo lebih tinggi dari Jillian Cheng Xia, namun dia tidak berani turun tangan secara keji, maka tujuannya hanya hendak menangkap Cuncu dan diserahkan kepada Wan Yan Liang saja. Sudah tentu peristiwa yang terjadi di luar dugaan ini menimbulkan kegemparan para busu yang bertugas di penjara, cepat kepala busu maju merintangi di tengah mereka seraya berteriak, Cuncu, Hoa Tong, apakah yang terjadi, bicara saja jangan berkelahi. Kedatangan kepala busu ini kebetulan bagi Jillian Jillian Cheng Xia yang merasa berat menahan tekanan lawan. Biang begitu Jillian Cheng Xia menyelingap minggir, kontan badan kepala busu terjungkal balik terkena pukulan Cu Tilo, sebat sekali Jillian Cheng Xia sudah mencabut golok sabitnya. Golok ini peranti menutup hiat tu juga, jurus permainannya aneh dan banyak ragamnya, begitu turun tangan dua busu di sebelahnya dia bikin terjungkal roboh, serai, seret, seret, beruntun tiga kali Cu Tilo dicecar. Terpaksa Cu Tilo tanggalkan jubahnya, sekali sendal kasa merahnya segera berkembang seperti layar perahu yang terhembus angin kencang, sekaligus dia punahkan tiga kali bacokan golok Jillian Cheng Xia. Teriaknya, Cuncu ini pasti palsu, kalian tak usah takut, hayo ringkus dia. Kepandaian kepala busu ternyata tidak lemah, meski badannya jungkir balik, ternyata tidak leluka, begitu kaki menginjak bumi segera dia melenting bangun terus memburu maju pula. Teriaknya, peduli jidia tulen atau palsu, tugas kita adalah jaga penjara, siapapun yang berani meluruk kemari harus ditangkap. Cici keluarlah teriak Jillian Cheng Xia. Teriakan ini menyadarkan kepala busu, teriaknya lekas ringkus dayang itu, lindungi tawanan. Sekali kaki mendepak belang Cu Tilo tendang pintu penjara menjeplak terbuka. Sejak tadi Hong Lae Moli sudah berjaga di balik pintu, baru kaki Cu Tilo melangkah masuk. Seret pedangnya lantas menusuk ke lutut orang. Hang Iaye Moli cukup cerdik, tipu dayanya yang pertama gagal, lekas sekali dia sudah gunakan tipu yang lain. Maksudnya hendak membekuk Cu Tilo dan memaksanya menyerahkan obat pemunahnya. Sudah tentu mimpipun Cu Tilo tidak menduga bahwa dayang yang satu ini adalah semaran Hang Le Moli, meski dia berkelit dengan tangkas, tak urung dia tetap kesulamat juga. Terdengar kret dengan jurus cap Jipailian kakinya melayang menendang, namun ujung pedang Hang Le Moli sudah melukai pahanya. Sayang sekali terpaut sedikit saja tidak mengenai hiatu di lututnya, maka luka ini hanya luka luar di kulit dagingnya saja. Untung tujuan Hang Le Moli menawannya hidup, kalau tidak kakinya itu tentu sudah buntung. Beberapa gebrak kemudian lekas sekali Cu Tilo sudah tahu bahwa lawan yang dihadapi adalah Hang Le Moli, keruan bukan kepalang kaget dan gusarnya, dengan menggerung kembali dia sendal kasanya menyapu ke arah Hang Le Moli bentaknya, perempuan iblis yang bernyali besar. Hayo bantu kemari. Luekang mereka sebenarnya setanding, karena terluka Cu Tilo setingkat lebih rendah, tapi dalam waktu dekat sulit juga Hang Le Moli membekuk lawannya, kasa Cu Tilo menduru, kebut Hang Le Moli selalu kena disampuk balik, beberapa jurus serangan pedang Hang Le Moli yang lihai dan ganas pun kena dia patahkan, tahu dia menyelinap dari samping orang terus menerjang maju. Lari kemana bentak Hang Le Moli kerahkan tenaga dalamnya, sekali gentak dia timpukan beberapa utas benang kebutnya. Kamar penjara gelap, samberan benang kebut tak bersuara lagi, betapapun tinggi kepandayan Cu Tilo, kali ini tak mampu menyingkirlak. Kasanya hanya berhasil menangkis tusukan pedang Hang Le Moli, tahu dua utas benang kebut sudah menusuk. Kepundaknya seperti tertusuk dua batang jarum keruan sendi tulangnya linu dan sakit luar biasa. Permainan pedang Hang Le Moli sekencang kitiran, baru saja dia hendak tambahi tusukan ke hiatu lawan, sekonyong terasa ingin kencang membelah udara di belakangnya, ternyata kepala busu itu menerjang masuk. Kepandayan kepala busu ini bukan tandingan Hang Le Moli, tapi kepandayannya tidak lemah, beberapa jurus dia masih mampu melawan, badan Hang Le Moli setengah miring, kebutnya terayun hendak merebut senjata orang, begitu kekuatan lewakangnya sedikit terpencar. Cu Tilo berhasil menerjang keluar dari iingkupan gaya pedangnya sehat sekali dia menubruk ke arah bayangan hitam yang berada di kaki tembok sana. Cu Tilo insaf setelah dirinya terluka lebih bukan tandingan Hang Le Moli lagi, maka dia bertujuan licik, pikirnya hendak membekuk Bulim Tian Kiyo sebagai sandera. Di luar taunya setelah menelan pik siatan, kekuatan Bulim Tian Kiyo sedikit demi sedikit sudah terhimpun, kini sudah dua bagian tenaganya terkumpul, tapi untuk menghadapi Cu Tilo sudah tentu masih jauh daripada kuat. Untung tujuan Cu Tilo hanya ingin menawannya, tidak berani mencelakai jiwanya, dikiranya setelah makan Hab Kutsan Bu Hektometar Tio Kiyo tidak mampu berkutik lagi maka sedikitpun dia tidak ragu menubruk maju terus mencengkram. Bulim Tian Kiyo meraih rantai dengan Pa Ong Pian Sek. Pa Ong mencambuk batu, rantainya menyapu pergelangan tangan orang, meski tenaganya belum pulih, tapi kepandayan silat Bulim Tian Kiyo jauh lebih unggul dari Cu Tilo, maka cengkraman jari Cu Tilo tepat mengenai rantai besi, berbareng dituntun ke samping, tanpa kuasa tubrukan badan Cu Yilo kena terseret ke samping, bukan saja menubruk tempat kosong, hampir saja dia terjerembap jatuh. Keruan kejut Cu Tilo bukan main, Bulim Tian Kiyo ternyata masih bisa bergerak. Tapi Cu Tilo Honya sedikit putar setengah lingkar, lekas sekali dia sudah kendalikan badan, setelah menerima jurus ini, dia tahu tenaga Bu Iyam dan Kiyo paling baru dua bagian saja, segera dia cengkram rantai itu lebih kencang terus memukul dengan telapak tangan Bulim Tian Kiyo tergetar pecah. Toa Hwasyo, jengek Bulim Tian Kiyo, kepandayan kek batu an kangmu belum sempurna, duduk di tanah langsung dia semendah ke belakang dinding, terang rantai besi itu menerjang dinding, gempuran tenaga dalam Cu Tilo teralihkan menggempur dinding karena permainan kek bat Jon Kiyo yang dilontarkan Bulim Tian Kiyo. Betapapun kuat tenaga dalam Cu Tilo masakah kuat menggempur dinding, sedikitpun Bulim Tian Kiyo tidak kurang suatu apa, malah telapak tangan Cu Tilo sendiri yang lecet berdarah. Terak rantai itu putus di tengah, langkah Cu Tilo sempoyongan, baru saja dia hendak menubruk maju lagi, didengarnya senjata menyamber di belakangnya. Ternyata Hang Le Moli sudah berhasil merobohkan kepala busu itu, sebat sekali dia memburu datang menolong Bulim Tian Kiyo. Setelah terluka, luwakangnya terkuras oleh tipu daya Bulim Tian Kiyo lagi, mana Cu Tilo kuat melawan Hang Le Moli, seret pedang Hang Le Moli, tepat mengenai Jian Kiyo. Penaga yang dikerahkan kebetulan pasan, sedikit lebih berat dari Jiong Jio Hoat. Kontan Cu Tilo roboh tak berkutik lagi. Sementara itu Jiong Cheng Xia masih berkutat melabrak lima busu yang mergeroyoknya, dia baru berhasil merobohkan dua di antaranya, lekas Hang Le Moli memburu keluar membanlunya, kejap lain tiga lawannya berhasil dirobohkan pula. Bagaimana keadaan Tem Su Heng? Tanya Jiong Cheng Xia. Tidak apa, lekas kau masuk. Waktu itu sebarisan wisu sudah mendengar ribut di sini, cepat memburu datang mengepung kamar penjara ini dengan rapat. Setelah Jiong Cheng Xia masuk ke dalam penjara, Hang Le Moli lantas tutup pintu. Daun pintu terbuat dari papan besi yang tebal beberapa senti, Hang Le Moli berkata, untuk menjebol pintu masuk kemari, sedikitnya mereka harus makan waktu setengah jam, kita cari dulu obat penawarnya. Dari dalam baju cuti, Hang Le Moli banyak mengeluarkan banyak macam obat puir dan pil, entah macam yang mana obat penawarnya. Jiwamu berada di tanganku, katakan yang mana obat penawarnya, jiwamu boleh kuampuni, cuti lo bungkam. Jangan kau mimpi hendak jadi kok su negeri kim, kehancuran wanyan li yang akan terjadi hari ini. Coba kau dengar, pasukan besar kita sudah menyerbu datang. Cuti lo cukup ampuh dalam kepandainya. Dia pintar mendekam mendengar suara dari dalam bumi, kini kebetulan rebah di tanah. Meski hiatu tertutup, kepandain kilatnya ini masih mampu bekerja dengan seksama. Dia pasang kuping, memang satu apat dia dengar suara gaduh dari pertempuran besar di bawah gunung, kira lima enam li dari sini. Tapi cuti lo tetap bungkam. Keruan jilian ceng siah gusar, serunya, kepala, gunung takkan menyesal mesti jiwa melayang, kau rela menjual jiwa bagi wanyan li yang. Wanyan li yang melayaniku sebagai kok su, meski matipun aku tidak menyesal, memangnya sudi aku dipaksa. Kau kira wanyan li yang benar menghormatimu sebagai kok su? Baik, coba kau dengar apa yang dipercakapkan di luar itu, aku sih tidak ingin bunuh kau, tapi wanyan li yang mungkin menginginkan jiwamu juga. Sementara itu suara gempuran dari luar dengan caci maki tak hentinya, pintu besi seberat dan setebal itu hampir bobol digempur beramai. Terdengar kuasa penjara sedang berkawok, tak usah khawatir, gunakan api. Kepala busu berkata, membakar penjara? Tapi si Ajit Hoatong juga di dalam. Kabarnya dia hendak diangkat jadi kok su negeri kim kita. Kuasa penjaga berkata, Baginda pernah bilang bekerja memungut yang untung, jikalau perempuan iblis berhasil menolong bulim Tian Kiao, bencana lebih besar bagi kita. Kini kita sedang berhadapan dengan pasukan Song, jangan dibiarkan orang mereka membuat tonar dalam pasukan kita, menambah sayap belaka, jangan kata cuti lo belum diangkat secara resmi, umpama benar sudah jadi kok su, terpaksa harus membakarnya sekalian. Oh, kalau begitu memang kehendak Bu Gemda sendiri selamanya aku bekerja dengan hati sudah tentu aku. Sudah mohon petunjuk baginda, kalau tidak masakah berani turun tangan, waktu amat mendesak, tangan cerwet lagi, hayo lepas api bakar sampai habis. Baiklah kalau memang kehendak baginda, hayo lekas bakar, bakar. Penjara ini dikelilingi tembok batu hijau yang setombak lebih tingginya, bagian atas ada dibuat jendela bertrali besi, dalam sekejap asap tebal sudah bergulung masuk dari lubang jendela, cuti lo batuk dan merasa sesak lebih dulu. Bukan cuti lo takut mati, tapi demi gengsi, sebelum tiba saat genting dia tidak akan mau menyerah. Kini mendengar Wan Yanli yang suruh membakar dirinya, keruan gusar dan kaget, katanya, baik, Wan Yanli yang sekejam itu kepadaku, apapula yang kuharapkan daripadanya. Nah inilah obat penawarnya, kalian ambil. Sudah tentu girang bukan main hang le mo li, lekas dia jejalkan ke mulut bulim Tian Kiao. Tak lama kemudian uap putih mengepul dari kepaya bulim Tian Kiao. Bagaimana manjur tidak tanya hang le mo li sesaat kemudian. Bulim Tian Kiao menjawab dengan mangguk kepala. Setelah tahu akan kemanjuran obat itu, segera hang le. Mo'i membuka hiatu cuti lo. Cuti lo mengunjuk rasa khawatir, katanya, mungkin, katanya dia telan kembali. Mungkin kenapa tanya hang le mo li. Api berkobar semakin besar, seluruh bangunan penjara sudah menjadi lautan api, terdengar suara belandar terbakar dan semelarang waktu penjara ini bisa runtuh. Asap semakin tebal sehingga pernapasan mereka semakin susat. Meski sudah menelan obat penawarnya, untuk memulihkan tenaga bulim Tian Kiao harus makan waktu setengah jam. Yang dikhawatirkan cuti lo adalah waktunya tidak keburu lagi, mungkin sebelum obat penawar bekerja dalam badan bulim Tian Kiao, mereka sudah sama terkubur di lautan api. Tapi kalau tiada bantuan hang le mo li dan bulim Tian Kiao, seorang diri cuti lo takkan bisa meloloskan diri. Cuti lo tidak menjawab, hang le mo li sudah tahu apa yang dikhawatirkan. Gugur pun tiada gunanya, terpaksa hang i a ye mo li berdiri di samping bulim Tian Kiao bantu menyampuk asap supaya pernapasannya tidak terganggu. Beluk belandar besar tepat di atas kepala mereka patah dan jatuh, lekas cuti lo angkat kedua tangan mendorongnya ke samping menumbuk tembok. Tembok menjadi panas serasa hampir lumer oleh kobaran api, ditumbuk kayu sebesar itu sekelika gugur dan terbukalah sebuah lobang, cukup tiba untuk dua orang menerjang keluar bersama, asap api segera terhembus keluar lewat lobang besar itu. Tiba bulim Tian Kiao mencelat berdiri, serunya liu li hiap, mari kita bertanding pukulan kiranya setelah minum pik siatan lebih dulu, tenaga bulim Tian Kiao tiga bagian sudah pulih, setelah minum obat penawarnya lagi, maka kasiatnya lebih manjur. Maka lewekangnya lebih cepat pulihnya. Sekilas hang li mo li melengak, katanya, bagus. Adik sia, kau ikuti aku bersama bulim Tian Kiao angkat kedua tangan masing, terdengar deru angin keras seketika menghembus bara api yang berkobar di sebelah luar. Berbareng cuti lo kembangkan kasanya di mana kasanya mengebut api yang berkobar di depan seketika dibikin tersiak ke samping. Mereka sama memiliki kepandayan yang tinggi, cukup menutul kaki badan lantas melenting secepat anak panah, bagai kecapung menutul air, lekas sekali mereka sudah keluar dari kurungan api. Paling sepatu mereka yang terbakar dan telapak kaki seperti diselomot api. Tapi begitu menerjang keluar dari dinding api, mereka dihadang oleh tembok manusia, perwira gilingkun dan para busu yang biasa berada di sekeliling Wan Yan Liang, kebanyakan sudah dikerahkan datang, ratusan orang menjadi barisan tembok yang tak mungkin dijebol, bulim Tian Kiao dan lain terkepung di tengah. Pada saat itulah kumandeng gelak tawa yang menusuk pendengaran tampak Wan Yan Liang yang diiringi pada anak buahnya muncul dari belakang orang banyak. Wan Yan Liang tertawa dinggin, jengeknya, tem ih tiong, sungguh besar rejekimu, si cantik semanis ini rela menolongmu. Sayang kau tetap takkan lolos dari telapak tanganku. Mulut anjing tidak tumbuh gading damrat hang lemo li gusar, sekali kebutnya menyabet dia gulung dan rampas sebatang golok seorang busu di depannya sekali ayun dan timpuk, golok panjang ini berubah selarik sinar meteor jatuh, melampaui tembok manusia langsung terbang ke arah Wan Yan Liang. Sayang jaraknya terlalu jauh, daya luncuran golok terbang ini sudah lemah, maka dengan mudah kiulo siang jin yang selalu berjaga di samping Wan Yan Liang memukulnya jatuh dengan kecer terbangnya. Wan Yan Liang gelak serunya, sungguh taknya naga di secantik dan semungil ini, ternyata adalah kepala perampok dari lima provinsi utara. Kau kira dengan kekuatan kurah dan bulusmu ini mampu berhadapan dengan aku? Ketahuilah, tujuh-delapan rombongan rampok yang kau utus kemari seluruhnya sudah ku jaring, kini seluruhnya terkepung tak dapat lolos lagi. Jangan kau mimpi hendak bertentangan dengan aku. Lebih baik kau menyerah saja dan menjadi selirku, kau bisa hidup mewah berkecukupan, kan lebih enak daripada kau menjadi kepala rampok. Kalian dengar, tangkap dia hidup, pahala besar menanti di hadapan kalian. Hang Lei mo li kembangkan ilmu pedangnya, busu yang menerjang maju tertusuk hiat sonia. Sayang musuh terlalu banyak, roboh satu maju dua, untuk menjebol kepungan terang usaha Hang Lei mo li sesulit manjat langit. Jilian Cheng siap berdampingan dengan Hang Lei mo li, para busu masih kira dia sebagai cuncu, maka mereka tidak berani mendesak terlalu dekat kepada orang yang disayang Baginda. Huiukai segera mendekati Wanyan Liang, katanya, cuncu memberontak, Baginda ingin menangkapnya atau mati. Jilian Cheng poh, Seru Wanyan Liang, aku baik hati mengasuhmu dan kuangkat menjadi cuncu, kau tidak membalas budi malah memberontak. Hektometer, memangnya kau pun kepincut kepada Temmih Tiong. Dosamu pantas diinjak kuda, mengingat jasamu, lekas kau menyerah, jiwamu masih boleh diampuni. Terang Wanyan Liang masih belum tahu akan penyamaran Jilian Cheng siap. Sebetulnya Jilian Cheng siap amat gusar, namun dia lantas berpikir, biar dia salah paham, kelap jalan belakang cici biar buntu. Setelah merobohkan busu yang menyerang, Jilian Cheng siap menjadi gusar, dan meratnya menuding dengan golok sabitnya, Budi apa kau berikan kepadaku? Kau membunuh ayahku membuat sandiwara menipuku, merusak nama baik ayah, kau kira aku tidak tahu. Seketika berubah air muka Wanyan Liang, katanya tertawa dingin, baik, kau sudah tahu jangan harap kau bisa hidup. Jilian Cheng siap aduk punggung dengan Hang Le Moli, kebut beterbangan, hawa pedang berkembang, sinar golok laksana salju beterbangan, semua musuh yang melambrak dari segala jurusan dipukul mundur, seruling bulim Tian Kiao terampas waktu dirinya tertawan kini diagunakan sepasang kerlannya, namun tiada orang yang mampu mendekati, cuma dia tidak mau banyak melukai busu bangsa dewek, maka dia kembangkan kimna jiwhoat, satu persatu dia lempar busu yang mendekatinya, atau merebut senjatanya, supaya orang tahu diri dan mundur teratur. Memangnya para busu ini amat mengaguminya, maka mereka hanya mengepung dan bertariak garang, tiada yang berani menyerang sungguhan, namun mereka mengepung sesungguhnya. Cuti Lot terpisah di sebelah sana, para busu tahu orang sudah menjadi kawan bulim Tian Kiao, karena tahu orang sebagai tamu agung, mereka sungkan juga turun tangan. Tapi melihat orang menerjang keluar bersama bulim Lian Kiao, maka mereka pun mengepung dengan ketat, tidak berani membiarkan orang pergi. Syajit Hoatong adalah orang sendiri, demikian teriak Wanyan Liang, dia kena dihasut oleh perempuan siluman ini, kalian tidak usah menyerangnya, anak buahnya segera berhenti dan mundur. Hoatong bantulah aku menangkap Hang Lei Moli, seru Wanyan Liang lebih lanjut, tim kelak angkatka sebagai koksu. Sebetulnya Wanyan Liang mulai curiga kepada Cuti Lot, namun dia lebih mementingkan menangkap Hang Lei Moli, maka dia hendak memancing Cuti Lot untuk setia kepadanya. Cuti Lot terloroh panjang, katanya, terima kasih akan penghargaan Baginda. Beruntung Pin Cheng tidak mati terbakar, kedudukan koksu segala sudah tidak berani kuinginkan lagi. Harap Baginda izinkan Pin Cheng pulang ke negeri saja. Wanyan Liang lengak sebentar, lekas sekali dia gelak, serunya, Hoatong agaknya salah paham, sebetulnya tiada maksudku membakar kau. Beruntung kau pun dapat lolos, harap Hoatong tak usah curiga, malam ini tim masih memerlukan bantuanmu. Cuti Lot sudah tahu keculasan dan kekejaman Wanyan Liang, masakah bisa ditipu lagi, katanya dingin, jago kosan Baginda tak terhitung banyaknya, Pin Cheng orang liar dari. Bangsa lain masakah bisa bantu apa? Biarlah aku pulang saja. Berubahmu kau Wanyan Liang, katanya, baik, kau tidak mau tinggal, aku tidak memaksa. Diharap di hadapan Raja Negerimu Kasuka limpahkan maksud baikku untuk berdampingan secara damai, hai anak hayo beri jalan, biar Hoatong turun gurung. Cuti Lot keluar dari kepungan, lalu merangkap tangan, katanya, Pin Cheng mohon diri. Baru beberapa langkah dan suaranya belum lenyap, tiba Wanyan Liang membentak, lepas panah 500 anak buahnya yang sudah siap pasang busur dan panah beracun serempak memidik panahnya bagai hujan lebat. Cuti Lot menyangka orang masih segan membunuhnya mengingat persahabatan kedua negeri, maka orang tidak berani turun tangan, siapa tahu Wanyan Liang berani turun tangan sekejam ini sungguh kesehan, meski ilmu silat Cuti Lot amat tinggi, masakah dia mampu melawan bidikan ratusan anak panah? Dengan mengayun kasanya, Cuti Lot berusaha kebut rontok panah yang memberondong selebat hujan deras, tapi betapapun cepat dan perkasa perlawanannya tak urung pundak, pinggang, paha dan perutnya masing terkena beberapa batang, ujung panah ini sudah dilumuri racun paling jahat dari jambol merak, hanya terkena sebatang saja jiwa sukar dipertahankan apalagi sekaligus dia terkena beberapa batang. Wanyan Liang suara Cuti Lot bagai singa menggerung gusar, kau, kau sungguh kejam semula suaranya bagai guntur menggelegar, tapi sampai kata terakhir suaranya berubah serak dan kering, akhirnya berubah seperti ratapan. Wanyan Liang gelap, serunya, kau pandai menggunakan racun, tim hanya menggunakan keahlian orang untuk membunuh orang itu pula. Menghitam biji matu Cuti Lot, katanya menghela nafas, karma, karma. Tapi tidak seharusnya aku mati di tanganmu di saat dia berbicara ulu hatinya kembali tersambit sebatang panah lagi, hao desin keng pelindung badan Cuti Lot sudah pecah, sekonyong badannya mencelat seperti ayam sekarat setinggi setombak lebih, dengan sisa tenaga dalam suaranya dia berteriak, Wanyan LNNG, kau kejam. Menjadi setan gentayangan aku pasti akan membuat perhitungan kepadamu. Belang badannya terbanting keras di atas tanah dan putus napasnya. Wanyan Liang tertawa dingin, katanya, bukan tim kejam bertangan gapah, kalau kau curiga kepada tim, memangnya tim harus membiarkan kau pulang ke negerimu lalu mengadu biru di hadapan Raja Turfan. Cuti Lot pernah bersekongkol dengan Wanyan Tiang Chi membunuh Koguat Siansu. Bulim Tian Kiao dan lain sebetulnya menaruh rasa dendam kepadanya, tapi melihat kera kematiannya yang begitu mengenaskan hati, ikut simpatik dan bela sungkawa, kini lebih besar kebencian dan dendamnya akan kelaliman Wanyan Liang. Kembali Wanyan Liang ge'iak, serunya, kalian sudah melihat akhir jiwa cuti lo bukan jikalau siapa saja berani membangkang dan melawan kehendaku, cuti lo menjadi contoh bagi kalian. Bulim Tian Kiao gusar, damratnya, seorang laki sejati masakah takut mati, mesti aku mati juga takkan sudi menyerah kepadamu. Dengan tertawa dingin Hong Lei Moli menambahkan, Wanyan Liang, kematianmu juga sudah di depan mata, kehidupan manusia harus mati juga akhirnya, tapi mungkin setelah kematianmu, bau busukmu akan abadi sepenjang masa, kau selalu akan dimaki dan diludahi orang. Bagus Wanyan Liang mencak gusar, kau tidak tahu diuntung, tim tidak akan sayang lagi kepadamu, hayo lepas panah bunuh mereka semua, hidup tak bisa ditangkap, bunuh saja habis perkara. Pertempuran sengit dan acakan, anak panah tak bisa dipergunakan lagi, maka Bulim Tian Kiao bertiga kini tak usah khawatir dan berjaga dari bokongan panah gelap, tapi dengan kehadiran Wanyan Liang sendiri yang mengawasi pertempuran ini, para busuk terpaksa harus menjual jiwa menyerang dengan berani mati, sudah tentu lama-kelamaan Bulim Tian Kiao kehabisan tenaga. Tat kala itu kentongan ketiga tepat Hang Lei Moli amat khawatir dan gelisah sanubarinya sekonyong terdengar suara gemeruh seperti bunyi ledakan bom yang bergulung dari kejauhan. Sekonyong dari ufuk timur sana seperti berlomba menjulang tinggi ratusan ular emas, cahaya api yang benderang menerangi langit. Berkerut alis Wanyan Liang, hatinya kebat-kebit. Tiba dilihatnya Panglima garis belakang uji lari mendatangi dengan langkah tergopoh, dengan suara sengek dia berteriak dari kejauhan, baginda, baginda, urusan amat celaka. Wanyan Liang amat kaget, sengaja dia pura tenang, kenapa tergopoh? Laporkan dengan baik. Setelah napasnya rada teratur uji baru melanjutkan laporan, armada pelopor kita yang mendahului keseberang ternyata masuk perangkap musuh, mungkin, mungkin musnah seluruhnya. Wanyan Liang setengah percaya, katanya, mana mungkin? Kekuatan armada kita sepuluh lipat lebih besar dari tentara Song, kapal yang digunakan ada tiga ratus lebih, meskiloh pun ingkerahkan seluruh kekuatan armadanya juga tak kuat menandingi jumlah ini. Hanya kita yang mengepung mereka, masakah sebaliknya malah? Ada yang belum baginda ketahui, tutur uji lebih lanjut, armada kita di bawah petunjuk Han Sam Nyo Chu, perairan yang dituju amat berbahaya, arus air amat deras, lebar sungai pun amat sempit, armada Song sebelumnya sudah terpendam di sana, di tengah jalan menyergap, dengan timpukan bom batu menenggelamkan banyak kapal kita, lebih celaka lagi mereka menyerang dengan api, malam ini angin kebetulan menghembus kencang, begitu kapal di depan terbakar, api berkobar lebih cepat dan menjalar ke belakang terhembus angin barat laut sehingga jalanan buntu, untuk putar balik terang tidak mungkin. Baginda coba lihat cahaya api, langit setengah terbakar merah di bagian tiangkang sebelah barat, malam ini, mungkin seluruh armada kita bisa hancur lebur. Baru sekarang Wanyanliang tahu, ratusan ular mas yang berlomba saling terjang di angkasa itu ternyata adalah serangan panah api dari pihak tentara Song. Seketika berjingkrak gusar Wanyanliang, damperatnya, bangsat perempuan yang pantas mampus, berani dia menjadi mata. Keparat Wanyanti yang cimau percaya begitu saja. Lekas tangkap dia dan bunuh dia terlalu repot dengan amarahnya, sehingga tidak terpikir bahwa Han Sam Nyo Chu berada di garis depan memimpin armadanya. Sebetulnya caci maki Wanyanliang bisa membuat Han Sam Nyo Chu penasaran, arah perairan yang dia tempuh sebetulnya memang tidak salah, di sini pihak Song tidak pernah perhatikan, pertahanan pun amat lemah, hal ini sudah diketahui baik oleh Han Sam Nyo Chu, taknya narahasia ini sudah dibocorkan lebih dulu oleh Yalu Ho An Ih kepada Loh Bun Ing sehingga orang bisa mempersiapkan diri lebih dulu, sudah tentu armada besar ini masuk perangkap dan mati kutu di tempat dan tak bisa berkutik menunggu ajal belaka. Uji gemetar, katanya tergagap, perempuan keparat itu berada di kapal, entah kapalnya tenggelam tidak. Dalam waktu dekat tentu sukar untuk menangkapnya. Baik, tak bisa tangkap perempuan keparat itu, suruh Wanyan Tiang Chi kembali, dia yang berani menanggung orang ini, tim akan menuntut dosa kepadanya. Belum habis dia bicara, tiba terdengar tambur ditabuh, serombongan pasukan berkuda berderap sehingga bukit ini seakan bergoncang. Uji berteriak ketakutan, celaka, baginda lekas lari. Pasukan Song menyerbu datang. Wanyanliang diam saja, tiba dia lolos pedang pusaka sekali tebas, dia potong badan Uji menjadi dua, bentaknya beringas, kurang ajar, kau berani pengaruhi tekat juang tentaraku, meski armadaku di Tiang Kang menemui kehancuran, pasukan Song takkan mungkin menyerbu begini cepat, siapapun dilarang gugup, bunuh dulu orang itu. Setelah membunuh Uji dengan angkat pedang, Wanyanliang memberikan perintahnya, maka para busu lebih ketakutan, tiada yang berani lari. Tapi kenyataan derap langkah kuda yang begitu besar jumlahnya benar membawa wibawa yang luar biasa, sehingga semua orang yang berada di atas bukit pun merasakan, bagaimanapun terpengaruh juga hati mereka sebaliknya. Hang Le Mo Li bertiga terungkit semangat tempurnya, mereka kerjasama dengan ketat saling tolong, meski tenaga semakin lemah para busu yang sudah. Dibayangi rasa gelisah tak mungkin bisa menangkap atau membunuh mereka lagi. Tiba tampak debu mengepul tinggi, pasukan gilim kun tersiak minggir di bawah sinar rembulan tampak seorang naik kuda putih di bedal kencang mendatangi. Baru saja Wanyanliang kaget. Kyulo siangjin di sebelahnya sudah melihat jelas siapa yang mendatangi. Katanya keras, Baginda harap tenang, Hong Siok telah datang. Benar juga kuda putih itu cepat sekali sudah berhenti di depan Wanyanliang, waktu orangnya melompat turun memang benar Wanyanliang adanya, amarah Wanyanliang memuncak lagi, dan peratnya, Tiangci, kau bikin tim serba celaka, kau tahu dosamu. Hamba datang terlambat melindungi Baginda, sehingga Baginda kaget, sahut Wanyantiangci, tiba dia ayun perutnya menuding ke arah Jilian Cheng Siah katanya, siluman perempuan ini memalsu cuncu, hamba tidak kurang periksa, memang dosaku pantas mati. Wanyantiangci tidak tahu bahwa yang dimaksud Wanyanliang bukan soal ini, keruan semakin kejut Wanyanliang, tahu situasi berubah tiada tempo membuat penyelesaian soal Hansan Yocu lagi, lekas dia bertanya, dari mana kau tahu? Bukan saja cuncu ini palsu, Yalu Hoan Ih juga belum mati, kini sedang pimpin pasukan pemberontaknya menyerbu kemari, harap Baginda lekas memberi putusan, bertahan atau mundur. Kembali Wanyanliang berjingkrak kaget, serunya, ada kejadian ini? Kau bertemu dengan Yalu Hoan Ih. Waktu hamba tiba di perkemahan Yalu Hoa Ih, semua pasukannya sudah mundur dalam keadaan kosong, tahu situasi berubah hamba lekas bedal kuda kembali, di bawah gunung berpasan dengan pasukan pemberontak yang dipimpin Yalu Hoan Ih hamba menerjang keluar kepungan secepatnya lari kemari melindungi Baginda. Tahu yang menyerbu datang bukan pasukan song rada lega hati Wanyanliang, namun di saat dia menghadapi musuh luar, dari dalam ada pemberontakan betapapun hal ini amat genting. Dengan gusar segera Wanyanliang memberikan perintahnya, bertahan dulu, kumpulkan bala bantuan. Kalau tidak kuat baru mundur sekarang tugasmu meringkus atau bunuh saja cuncu palsu dan tem ih tiong untuk melampiaskan penasaran hatiku. Wanyanliangci angkat kedua tangannya serunya, berbakti demi negara, kapan lagi saatnya ihayo saudara kini tibalah waktunya, maju bersamaku. Bulimtianqiao tertawa dingin, jengeknya. Bakti demi negara macam apa perbuatanmu ini? Kau justru setia bagi bagindamu yang lalim dan kejam. Wanyanliang culas dan tak berbudi, sampai pun ibu kandungnya pun dibunuh. Baginda yang dogol dan kejam seperti ini, coba kalian pikir, patutkah kalian setia kepadanya? Mulutmu kotor menghina baginda, dosamu patut dicacah hancur badanmu dan perat wanyan tiangci. Kau mencilat dan bantu kejahatan dosamu lebih patut disambar geledek. Baco hancur badannya teriak wanyan tiangci terus mendahului maju, seret pecutnya menyambar ke arah bulimtianqiao. Bulimtianqiao tidak membekal senjata, tidak berani melayani pecut wanyan tiangci, dalam kesibukannya lekas dia bertelit badannya berputar mengikuti arah ujung pecut, ujung pedang terpaut beberapa dim dari badannya, waktu berkelit itulah bulimtianqiao sekalian merebut gelok besar. Dan sebatang tombak dari busu yang dekat di belakangnya, keruan para busu sama mundur ketakutan. Serangan pertama gagal, pecut wanyan tiangci laksana ular sakti membayangi badannya, di tengah jalan tau sudah putar balik, beruntung menggunakan lianhoan sampian, wihang sauliu yang diserang adalah jilian Chengxia. Jilian Chengxia tidak mampu melawan, dia terdesak mundur lekas hang laimoi iayun kebutnya menangkis pergi ujung pecut wanyan tiangci. Baru sekarang wanyan tiangci kenali dayang yang tadi itu, segera dia mendengus hidung. Perempuan iblis yang bernyali besar tiba diagunakan koai bong huansin, ular sanca membalik badan, mengikuti putaran cambuknya badannya ikut membalik, pecutnya menggempur ke arah hang laimoli. Kepandaian silat hang iayun moli memangnya lebih rendah dari wanyan tiangci, setelah mengalami pertempuran sengit, tenaganya sudah terkuras lagi, maka begitu kebutannya membelit ujung pecut orang, tenaganya kalah kuat, tidak berhasil menarik malah kelarik ke depan hampir jatuh terjerembap. Bulim Tianqiao membentak, lepas pecut sigap sekali dia menerjang maju seraya menambaskan telapak tangannya, wanyan tiangci tau kelihayan serangan ini, gesit sekali badannya berputar seraya mendakan badan, pecutnya ikut tertarik memutar mengge-encir lewat punggung hang laimoli, cepat sekali kini pecutnya menyapu balik memapak telapak tangan bulim Tianqiao. Demi menolong kesulitan hang laimoli, bulim Tianqiao lancarkan serangan maju ini dengan menyerempet bahaya. Maklumlah pecut panjang tangannya pendek, seketika bayangannya terkurung oleh libatan pecut panjang lawan, untuk berkelit terang tidak mungkin lagi, terpaksa dia harus melawan secara kekerasan dengan sepasang telapak tangannya. Kepandaian mereka memangnya setanding, tapi bulim Tianqiao sudah bertempur lama, tenaganya lemah, kini harus melawan pecut orang dengan bertangan kosong sudah tentu lebih rugi seret di mana pecut itu menyapu miring, punggung tangan bulim Tianqiao seketika dihiasi jalur warna merah berdarah. Wanyan liang kegirangan serunya, Hang Shou pergencar seranganmu, kalau kau bunuh Temi Tiong, pusaka ini tim hadiahkan kepadamu, pusaka yang dimaksud Wanyan liang adalah seruling bulim Tianqiao. Seperti diketahui waktu bulim Tianqiao tertawan, maka serulingnya ini dirampas oleh Wanyan liang. Wanyan tiang chi sejak mula memang menunjukkan keinginannya hendak memiliki seruling ini, maka sebagai perangsang kini Wanyan liang sengaja katakan hendak menghadiahkan kepadanya supaya orang bekerja lebih giat. Pedang Hang Lei Moli dilarikan bagai kitiran, badan membalik tahu pedangnya menusuk, bergabung sama bulim Tianqiao sekuat tenaga mereka menempur Wanyan tiang chi. Tapi di bawah pimpinan Wanyan tiang chi busu itu menyerbu dengan gagah berani, kepungan semakin ketat dan mengecil, pedang tombak golok dan berbagai senjata lainnya selalu menyerang dari berbagai arah, sedikit line darah pasti berceceran. Suara tambur dan gembreng riuh rendah di bawah gunung, itulah dua pasukan besar sedang gempuran, pertempuran di bawah terang lebih sengit dan dasyat. Mengandal bantuan anak buahnya Wanyan tiang chi bertempur semakin garang, bulim Tianqiao sudah terluka tangannya, maka Kim Najiu tidak selincah semula, se-konyong sebatang tombak menusuk tiba dan menjungkil perutnya, untung dia masih sempat berkelit, hanya kulitnya saja yang keserempet luka. Demikian pula dalam perempuran sengit itu, Hang Lai Mo'i'i kena dilecut sekali oleh pecutuannya tiang chi. Berkata bulim Tianqiao dalam seribu kerepotannya, Liu Li Hiap, aku amat menyesal, kau sampai ikut ketimpa malang, aku jadi lebih berdosa terhadap si Ogo Kankun, seharusnya kalian berada bersama. Belum lagi mampus, jangan putus semangat Tem Ih Tiong, kau memang sahabat baik, aku amat terima kasih kepadamu, jangan katakan siapa bikin susah yang iain, marilah kita rada mendekat untuk melawan musuh. Mendengar dorongan semangat Hang Iaye Mo'i'i, bangkit lagi gairah tempur bulim Tianqiao, kini bersama Jilian Cheng Xia mereka mendekat dan beradu punggung pula menjadi segitiga, musuh tidak diberi kesempatan untuk menerjang maju, mereka melawan terang tak kalah sengitnya. Wanyan Liang angkat seruling itu lalu ditiupnya. Terilili, suaranya nyaring tinggi, suara gaduh dari. Pertempuran dan menterokan senjata pun tidak bisa menelannya Wanyan Liang gelap, dua musuh berhadapan mengadu jiwa, siapa amati susah diramalkan loh bun ing, hayolah kau kemari. Tiba terdengar seseorang berseru heran, tergetar hati bulim Lian Kiao, dalam repotnya dia sempat berpaling kesana, tampak dua perwira sedang berlari menuju arah Wanyan Liang, bayangan perwira di sebelah depan, naganya seperti seorang yang sudah hamat dikenalnya. Kepala barisan bayangkari yang selalu berada di samping Wanyan Liang yaitu Tem Tuhiong segera membentak, siapa? Berhenti. Perwira yang di depan segera berseru, ada berita penting perlu dilaporkan kepada Baginda. Suaranya merdong nyaring seperti suara perempuan, Tem Tuhiong curiga, bentaknya, laporkan dengan berlutut. Perwira itu mengiakan, badannya setengah membungkuk tiba kakinya mendepak, seorang wisuh yang bertombak di depannya dibikin terguling begitu melompat sekaligus dia lolos pedang, bagai anak panas seret pedangnya menusuk ke dada Wanyan Liang. Wanyan Liang memiliki tenaga pembawaan yang besar, terancam bahaya serta merta dia angkat seruling di tangannya, seruling ini benda pusaka, tank kembang api berpijar, cengkong kiam yang digunakan perwira itu gumpil sedikit sebaliknya seruling itu tidak kurang suatu apa, betapapun tenaga pembawaan Wanyan Liang bukan tandingan tenaga dalam si perwira, kontan seruling ditahannya tergetar lepas mencelat ke tengah udara. Sekali lompat dan raih perwira muda itu berhasil menangkapnya, dengan jurus ya kain palhong, bertempur delapan penjuru di malam hari, pedangnya diobat abitkan menyapu seluruh tombak, golok yang merabu ke arah badannya, berbareng seruling di tangan kirinya gunakan ilmu tutuk, dia incar hankihiat di dada Wanyan Liang. Sayang sekali serangan pertama gagal, si perwira sudah kalah cepat, Wanyan Liang sempat menyelingap ke belakang, Tem Tuhyong lekas lolos golok merebut maju ke depan junjungannya, sebagai paman dekat bulim Tian Kiyo sudah tentu ilmu silat Tem Tuhyong tidak lemah, di mana goloknya membacok, meski tidak berhasil bikin seruling di tanam perwira itu jatuh, namun telapak tangannya tergetar linuk kemeng. Cepat sekali Kiyo Loh Siang Jin juga memburu datang terus menggempur dengan sepasang kecernya, ilmu silat Kiyo Loh lebih tinggi, seorang diri tak mungkin perwira ini melawan keroyokan musuh, terang begitu sepasang kecer lawan terangkap, kalau tidak mampus tentu terluka berat. Sekonyong sesosok bayangan menerjang tiba, secepat ingin lesus, dia dorong perwira muda itu sebuah benda hitam tau menerjang ke arah Kiyo Loh Siang Jin. Orang ini adalah teman perwira muda itu, dia mengenakan mantel lebar dari kepala membalut mukanya. Mantel selebar itu sebetulnya kurang leluasa dipakai dalam pertempuran, tapi orang ini justru teramat lincah. Begitu mengenai tempat kosong, kedua kecer Kiyo Loh Siang Jin beradu dengan keras, semua orang merasa peka kupingnya dalam seribu kesibukannya dia berusaha bertelit dari serangan benda hitam itu, namun tau pundaknya sudah kena, meski luekangnya tinggi, sakitnya toh bukan kepalang, pakaian pundaknya malah hancur berterbangan seperti bekas tersapu oleh ruyung. Kiranya perwira muda yang satu ini bersenjata kebut, di bawah tekanan tenaga dalamnya, benang kebut itu perbawanya lebih hebat dari ruyung lemas. Dengan ayun goloknya Trem Tio Hiong merangsak maju, Kiyo Loh Siang Jin lekas tancap kaki dan menempati posisi bergabung melawan musuh, kedua perwira muda itu pun tertahan tak mampu maju lagi, para busu yang lain segera memburu maju ikut menyerang dan mengepung. Setelah rada tenang hatinya Wanyan Liang mengumput caci, pengkhianat bernyali besar, aduh, kau, siapa kau kiranya meski kelihatan perwira itu berdandan sebagai laki, tapi raut mukanya amat mirip dengan Jilian Chengpoh. Raja Lalim, dan merat perwira muda itu, kau tidak kenal aku, aku kenal kau. Kau bunuh ayahku dan menipu ciciku. Hari ini aku hendak menuntut balas bagi ayahku kiranya perwira ini samaran Jilian Chenghun, sementara perwira yang satu lagi adalah samaran Cici Bulim Tian Kiao, Hui Shok Sini. Setelah selamat Wanyan Liang merasa syukur, katanya tertawa, kiranya adik cuncu yang satu lagi, tiga bersaudara begini mirip kau begini cantik kalau mau dengar nasihatku kau kuangkat jadi cuncu pula, kau sudah bertemu dengan Toa Cimu Cicimu amat bakti kepadaku, memangnya kau tidak tahu. Mengapa kau katakan aku menipunya? Wanyan Liang, peduli kau menancam menmusliat, segala, hari ini jiwamu takkan selamat. Umpama aku tak mampu membunuhmu, akan datang orang lain yang memenggal kepalamu. Seketika Wanyan Liang menarik muka, bentaknya, tidak tahu diuntung, ringkus dia sekalian biar tim nanti yang menghukumnya. Seorang opsir di samping Wanyan Liang maju berkata, Hong Siang, bukankah yang satu ini juga mirip perempuan? Benar, aneh kenapa dia gunakan mantel menutupi muka, bokci yang kun, kau tanggalkan mantelnya itu, biar tim melihatnya opsir ini adalah wakil komandan bayangkari Bokorin, ilmu tombak warisan Lai Uhaurnya amat lihai, Wanyan Liang suruh dia maju bantu Tem Tuhyong. Bokorin sengaja hendak pamer kepandayan, sambil menenteng tombak segera dia maju membentak, perempuan sundel, kenapa main tutup kepala, tidak berani dilihat orang? Huishok sini diam saja, begitu tombak Bokorin tiba di depan mukanya, tiba di akebut dan gubat ujung tombak orang, jengeknya dingin coba kau lihat siapa aku? Mungkinkah sendiri yang tidak berani melihatku, sembari bicara dia. Tanggalkan mantelnya, sebagai senjata dia ayun mantelnya untuk menyapu pergi bacokan golok Tem Tuhyong. Bahwasannya Huishok sini tidak perlu menyamar dan merias muka, cuma dia pakai seragam perwira dan menutup kepala dan muka dengan mantel, bagian dalam tetap mengenakan pakaian nikoh. Begitu melihat muka asli orang keruan bukan kepala kaget Bokorin, serunya gemetar, LHBing, kiranya kau. Benar, jengek Huishok sini, lenilah aku. Beruntung aku tidak kau celakai, hari ini bukankah kau hendak bunuh aku untuk merebut pahala? Kiranya Bokorin sebenarnya adalah suami Huishok sini, pernah dia memperalat istrinya hendak menjebak bulim Tian Kiao, setelah kejadian itu gagal dia hendak bunuh istrinya untuk membuktikan kesetiaannya kepada Wanyan Iyang. Akhirnya Huishok sini berhasil ditolong adiknya, dan sejak itu Bokorin menjulang tinggi pangkatnya, akhirnya diangkat sebagai wakil komandan Bayangkari. Huishok sini putus asa, dia lari jauh ke Kang Lam dan cukur rambut terima menjadi nikoh, semula tidak ingin menuntut balas kepada suami, hari ini bertemu di luar dugaan, timbulah dendamnya yang lama, tak tahan lagi dia mengekang emosinya. Kepandayan Huishok sini memang kalah tinggi dari Bu IIM Tian Kiao Temel Hationg, tapi jauh lebih unggul dari suaminya, dulu dia semunyikan kepandayan aslinya supaya tidak diketahui seng suami, kini setelah Bokorin maju menyerang dengan tombaknya baru dia keluarkan kepandayan sejati. Kebut Huishok sini menggunakan kepandayan pinjam tenaga menggempur tenaga dari lewekang tingkat tinggi, sudah tentu Bokorin tidak mampu melawannya, pembak panjangnya seketika tergetar terbang ke tengah udara, keruan kejut dan ketakutan Bokorin serasa arwahnya copot dari badan kasarnya, teriaknya ampun istriku. Bangsat Durhaka, aku punya hubungan apalagi dengan kau di mana kebutnya menyapu, muka Bokorin seketika pecah, darah bercucuran menghiasi kulit mukanya yang hancur. Sambil menjerit ngeri menutup muka dengan kedua tangannya Bokorin melarikan diri tak menentu arah. Wanyan liang berjingkrak gusar, makinya, keparat dogol tapi tak sempat diurus Bokorin, karena kepungan Huishok sini sudah bobol, situasi mulai berubah. Huishok sini boyong seluruh bekal kepandayannya, tem tuh hiong dicecarnya sampai terdesak mundur berulang. Keadaan kiulos yang jin rada mending, namun dia toh hanya mampu bertahan saja, setelah satu lawan satu semangat Jilian Chenghun semakin berkobar pedangnya dimainkan bagai lesus mengincar hiatu mematikan, dalam sekejap dia sudah robohkan beberapa busu, yang lain tidak berani maju lagi. Tapi Jilian Chenghun merangsak maju terus hendak membobol jalan berdarah menubruk ke arah Wanyan liang. Kini Wanyan liang tidak dilindungi oleh orang yang cukup kuat, keruan ketakutan dan gugup setengah mati, teriaknya, Hong Siok, kemarilah. Di sebelah sini Wanyan tiang chi sudah unggul, sebagian besar jago kuat dari Jilian Kun berada di sebelah sini, Bulim Tian Kiyo sudah hampir kehabisan tenaga, dalam sekejap lagi, dengan mudah pasti bisa membekuk mereka. Tapi di sana Wanyan liang minta tolong perlindungan terpaksa dia harus menurut perintah dengan rasa dongkol. Sekilas dia sempat memandang ke arah sana, meski situasi di sana tidak menguntungkan, Jilian Cheng Xia masih perlu memakan waktu untuk menjebol kepungan busu, terpaksa Wanyan tiang chi kertak gigi, dengan seluruh kekuatan segera. Dia menyerang lebih gencar, serangannya lebih ganas dan keji kepada Bulim Tian Kiyo, pikirnya dalam sekali gebrakan yang terakhir ini membunuh Bulim Tian Kiyo lalu lari ke sana melindungi Baginda. Dengan sejurus giyokli toh so pedang Hong Lei Moli menusuk ke IKH Ihyat di bawah ketiak Wanyan tiang chi seraya mendesak maju, jurus ini memaksa lawan untuk menyelamatkan diri lebih dulu, lihai dan hebat sekali, namun usahanya pun menyerempet bahaya. Maklumlah tenaga Hong Lei Moli sudah terpaut jauh dari lawan, kira, tempur mendesak dekat seperti ini bila serangan gagal, mungkin dia bisa terluka oleh gempuran tenaga dalam Wanyan tiang chi, tapi demi menyelamatkan jiwa Bulim Tian Kiyo, Hong Lei Moli sudah tidak heraukan keselamatan jiwa sendiri. Kedua pihak sama ingin berhasil dalam gebrakan terakhir kalau Wanyan tiang chi laksanakan bacokannya, tusukan pedang Hong Lei Moli pun sudah mengincar badannya. Wanyan tiang chi menggerung keras, golok panjangnya mengiris miring, sebelah telapak tangannya terayun balik, dengan golok dan telapak tangan, sekaligus dihadapi Bulim Tian Kiyo dan Hong Lei Moli. Meski Bulim Tian Kiyo sudah hampir kehabisan tenaga, tapi lewekangnya masih kuat, Wanyan tiang chi lebih penting menyelamatkan jiwa, maka pukulannya menggunakan tujuh bagian tenaganya ke arah Hong Lei Moli, untunglah bagi Bulim Tian Kiyo sempat menghirut napas yang, dengan tem chi sintong dia selentik punggung golok Wanyan tiang chi. Di sebelah sana Hong Lei Moli terdorong sempoyongan oleh damparan tenaga dalam Wanyan tiang chi, beruntun dan mundur tujuh langkah baru tenaga gempuran Wanyan tiang chi berhasil dipunahkan untung tidak sampai terluka, sebaliknya pinggang Wanyan tiang chi sudah tergores luka ringan oleh hujung pedang lawan, betapapun pihaknya yang tetap dirugikan. Terima kasih telah menonton!